selanjutnya kita akan membedah terkait tata nama untuk kation kompleks jadi nanti tata nama itu ada kation sama anion sekarang kita pelajari dulu terkait untuk yang kation kompleks nah disini kita punya format atau punya rumus yaitu ion ditambah nama awalan ditambah ligen ditambah atom pusat namanya kemudian biloks atom pusat jangan lupa untuk penamaan atom pusat itu indonesia kemudian biloksnya bentuk romawi kemudian untuk awalan itu tergantung jumlahnya jadi kalau jumlahnya 1 kita sebut sebagai mono kalau 2 3 dan seterusnya langsung saja kita ke contoh misalkan disini ada cu nh3 kemudian 4 2 plus kalau seperti ini ini kan kation ya kenapa? dilihat dari sininya saja kalau positif berarti kation selanjutnya kita langsung masukkan sesuai format yang pertama kita harus kasih nama ion kemudian awalan awalannya sesuai dengan jumlah ikatan ligannya atau beganya karena ligannya jumlahnya ada 4 kita sebut sebagai tetra oh ya for your information jadi kalau penulisan ion kompleks seharusnya namanya itu full tanpa spasi ya jadi kita tidak akan menggunakan spasi jadi ion kemudian awalan terus nama ligan ligannya itu adalah nh3 tadi berdasarkan video sebelumnya nh3 itu namanya adalah amin dan dia tanpa muatan ya jadi tetraamin kemudian atom pusatnya atom pusat dalam bahasa Indonesia cu cu itu adalah tem baga kemudian biloks apnya oke kita hitung dulu nh itu kan muatannya 0 kita tulis 0 lalu kita sama dengankan muatan dari ion kompleksnya yaitu plus 2 cu cu nya kita cari berarti nanti x sama dengan plus 2 berarti tembaga 2 jadi ion tetraamin tembaga 2 lumayan ya cukup masih mudah ya lalu kalau kita contohkan lagi cr h2o cl 2 muatannya plus 1 masih tentang kation kompleks ya berarti ion jumlah h2o nya ada 4 berarti tetra h2o itu adalah aquo kemudian atom pusatnya cr cr itu apa oh sebentar ini ligannya ada h2o sama cl2 berarti tetra aquo kemudian cl nya ada 2 berarti di kloro sesuai abjad di kloro kemudian baru atom pusatnya yaitu cr cr itu bahasa indonesianya adalah chrome kemudian biloks nya berapa kita hitung cr kita gak tau h2o itu tidak ada muatan cl itu muatannya 1 berarti min 1 min 1 kali 2 berarti min 2 sama dengan plus 1 jadi x sama dengan plus 1 ditambah 2 maka x nya adalah plus 3 berarti 3 biloks nya sampai situ paham ya jadi ion tetra aquo di kloro krom selanjutnya untuk anion kompleks berarti ion awalan kemudian ligan kemudian untuk atom pusatnya jangan lupa nama latin plus at kemudian biloks ap nya sama kayak tadi romawi gini ya oke langsung saja kita contohkan misalkan seperti ini sudah tadi di video sebelumnya fe cn 3 min oke ion kemudian awalannya ada 6 berarti hexa kemudian ligannya adalah sn berarti cyano lalu atom pusatnya besi latinnya adalah ferro menjadi ferrat biloks nya oke kita cari cn itu muatannya min 1 berarti x ditambah minus 6 sama dengan minus 3 berarti x sama dengan minus 3 ditambah 6 maka x nya adalah plus 3 berarti ferrat 3 contohnya seperti ini kemudian misalkan lagi nah misalkan mn c2o4 4 kali 2 min berarti ion c2o4 nya itu ada 4 berarti tetra c2o4 itu adalah oxalato kemudian pusatnya mn mn latinnya itu adalah ini nyambung ya anggaplah nyambung mangan nat biloks nya oke mn x c2o4 itu muatannya adalah minus 2 berarti plus min 8 ya sama dengan min 2 maka x sama dengan min 2 plus 8 maka x sama dengan 6 gini ya berarti biloks nya adalah 6 sebentar ini kebalik nah berarti seperti ini selanjutnya yang ketiga yang terakhir itu kalau misalkan bentuknya senyawa atau tidak ada ionnya misalkan ya k3 fe cn 6 nah seperti ini maka kalian harus uraikan terlebih dahulu ingat kalau misalkan kita punya h2so4 itu ketika kalian uraikan jumlah berarti kan h muatannya 1 ditambah so4 muatannya 2 min ingat daftar kation sama anion biar kalian tahu jumlah muatannya nah disini h nya kan ada 2 berarti kita taruh 2 kemudian 2 kali plus 1 berarti 2 yang ini juga muatan anionnya adalah 2 juga berarti mereka sudah sama atau kalau misalkan kita punya k3po4 maka k muatannya 1 ditambah po4 po4 kalau kalian gak tahu dia anionnya muatannya berapa lihat dari k nya k nya itu kan muatannya kita tahu kalau itu 1 kemudian jumlahnya ada 3 berarti 3 kali 1 itu 3 maka disini muatannya harus min 3 seperti itu ya nah ini sama nih kasusnya jadi k3 nya harus kita uraikan menjadi k plus 3 k plus sama fe cn 6 muatannya otomatis biar sama berarti 3 min sampai situ paham ya kemudian kalau misalkan kita punya zn nh3 so4 harus kita uraikan nah kita tahu so4 itu 2 min di anion daftar anion makanya kita tahu kationnya berarti zn nh3 4 kali itu adalah kationnya dengan muatan berarti 2 plus sampai situ paham ya oke kalau paham berarti kita coba beri nama yang ini yang ini k nya itu adalah kalium kemudian yang ini kita menggunakan tata nama berarti karena dia bukan ion maksudnya dalam senyawa kan ini jadi kan gak ada ionnya lagi jadi kalian hilangkan kata-kata ionnya langsung ke awalan dari ligannya karena jumlahnya 6 berarti hexa cn adalah cyano karena dia anion berarti ferat ya ferat biloxnya kita hitung cn itu min 1 min 1 kali 6 berarti min 6 berarti x ditambah min 6 sama dengan min 3 berarti x sama dengan 3 berarti ferat 3 nah ini contohnya kemudian yang ini kita menggunakan yang kation dulu yang di depan tapi kita hilangkan nama ionnya berarti langsung saja jumlah dari ligannya 4 yaitu tetra nh3 adalah amin znnya itu adalah karena dia kation kompleks berarti seng pakai bahasa indonesia terus kita hitung biloxnya 2 kemudian SO4 itu adalah namanya sulfat jangan pakai nama ligan tapi pakai nama anion karena kalau kita pecah kita tahu kompleksnya itu yang mana itu yang menggunakan nama kompleks tapi selain yang bukan kompleks kita pakai nama kation sama anion aja kalau kalian masih bingung kation sama anion kalian bisa searching di google nanti tulis aja tabel kation dan anion seperti itu mulai